Mark Klok prediksi Timnas Indonesia bakal menang besar atas Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Pemain Tim Nasional, Timnas, Indonesia Mark Klok puas Garuda berhasil membantai Brunei Darussalam 6-0 di legi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ia pun berharap leg kedua tak jauh berbeda Di mana Timnas Indonesia bisa kembali menang besar atas lawannya tersebut Pertandingan leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimainkan di Stadion Hassanal Bolkiah pada selasa 17 Oktober 2026 Kali ini, giliran Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tim tamu setelah tampil sempurna di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 12 Oktober 2023 Pasalnya, Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertamanya Kini, klok kembali mengusung kemenangan telak di markas tebuan julukan Timnas Brunei Darussalam Pemain Persib Bandung itu ingin membawa Timnas Indonesia menyapu bersih dua pertandingan dengan hasil kemenangan Harus ini, menang telak, kata klok kepada awak media di SUGBK pada Kamis Target kami harus menang setiap laga dan di sana, Brunei, juga mau menang, sambungnya Lebih lanjut, klok mengatakan bahwa kemenangan telak atas Brunei Darussalam di leg pertama memang sudah sesuai target Sebab, target mereka adalah mencetak lebih dari 5 gol Kemenangan yang bagus Cetak 6 gol Target kami di atas 5, gol, tapi ada satu laga lagi, terang klok Terlepas dari itu, kemenangan atas Brunei Darussalam membuat Timnas Indonesia untuk sementara berhasil naik satu tingkat pada ranking FIFA Diketahui, saat ini skuad Garuda menempati ranking ke-146 dunia Terima kasih telah menonton!